Dari 10 menit, tiba-tiba ada sebuah mobil patroli, jalan tol yang masuk, gak tau kenapa itu jalan menjadi terpecah dan saya bisa ikut belakangnya dan saya lepas dari kemacetan itu. Perhatikan tadi, apakah saya melakukan usaha yang terlihat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semakin banyak yang menikmati, semakin banyak yang menonton dan semoga apa yang saya sampaikan di channel ini membuat kalian bertambah sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Saya akan meneruskan pembahasan tentang loa yang kemarin. Banyak orang berpikirnya adalah apakah bisa ketika menerapkan loa tanpa melakukan action atau tanpa melakukan usaha? Itu yang banyak beredar, ada yang banyak muncul sehingga membuat orang seolah-olah tidak percaya dengan adanya loa atau law of attraction. Padahal yang namanya loa itu adalah hukum Tuhan. Bukan buatan manusia, bukan buatannya orang barat, bukan buatannya siapapun, tapi adalah sunatullahnya yang ada di semesta ini. Bicara tentang action, tentang usaha, itu kita harus mendefinisikan dengan betul apa itu action, apa itu usaha. Kalau bahasa agamanya disebutnya ikhtiar, usaha itu adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan sesuatu. Itu sebetulnya definisi simpelnya. Action juga sama, ikhtiar juga sama. Perhatikan tadi ya, action adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan sesuatu. Oke, kalau saya bergerak, saya melakukan action, pindah dari titik ini ke titik sebelah kiri saya. Sama juga ketika saya maju ke depan, itu juga action. Saya mundur ke belakang, itu juga action. Saya sudah melakukan sebuah action. Ada satu action lagi yang tidak perlu terlihat. Nah, ini mungkin yang tidak disadari oleh banyak orang. Karena selama ini di semua buku, di semua seminar, di semua video lainnya, menganggap yang namanya action adalah harus bergerak, harus pindah, harus ke depan, ataupun harus bergerak pokoknya. Padahal yang namanya action bisa tidak bergerak. Action yang seperti apa? Action dengan menggunakan pikiran. Contoh, tadi, ketika saya berangkat dari rumah gitu ya, mengantar istri ke tempat kerjanya, karena harus masuk di hari ini. Di jalan, tiba-tiba saya mengalami traffic yang padat, macet. Jadi, mobil saya tiba-tiba terjebak, macetan gitu ya. Nah, di situ, saya di mobil, kemudian, saya gunakan pikiran saya, saya gunakan kerotan pikiran saya untuk membuat trafficnya menjadi lancar. Kalau saya sih, saya menyuruh para perewangan saya, atau para virtual saya, untuk membuat jalanan lancar. Saya bicara bahwa, tolong jalannya buat lancar. Dan Anda tahu, kurang dari 10 menit, tiba-tiba, ada sebuah mobil patroli, jalan tol yang masuk, tidak tahu kenapa itu jalanan menjadi terpecah, dan saya bisa ikut belakangnya, dan saya lepas dari kemacetan itu. Perhatikan tadi, apakah saya melakukan usaha yang terlihat, apakah saya keluar mobil, apakah saya telepon, apakah saya turun mobil kemudian, eh, minggir, 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 minggir. Tidak kan? Saya hanya diam, terlihat diam, tapi pikiran saya bekerja, dan menghasilkan sesuatu. Itu sebetulnya, cara kerja lawa yang benar. Jadi, action atau usaha tidak harus terlihat. Jadi, jangan menganggap bahwa, orang diam itu tidak menjaga apa-apa. Karena antara diam dengan tidak membuat apa-apa, itu dua hal yang berbeda. Saya lupa, saya pernah baca di sebuah pepatah Cina, gitu ya, bahwa, oh, itu di film, saya lupa filmnya, pokoknya ada film karate, waktu itu, mengatakan bahwa, antara diam dengan tidak berbuat apa-apa, itu dua hal yang berbeda. Tadi saya diam, terlihat diam, tapi saya menggunakan pikiran saya, saya menyuruh virtual saya untuk membuat jalan lancar. Itu saya bukan diam. Oke, paham ya? Jadi, mulai sekarang, tolong buang di pikiran kalian, pemahaman bahwa yang namanya action itu harus terlihat. Yang namanya ihtiar itu harus terlihat. Bapak yang lalu, saya mendapat sebuah inbox di Facebook bahwa, orang yang sudah membeli buku Alfa Telepati, dia cerita bahwa, dia ingin menagih hutang kepada pamannya, dia tidak enak menagih langsung. Kemudian, dia gunakan Alfa Telepatinya, tidak berapa lama, tiga hari kemudian, pamannya datang bayar hutang. Nah, di situ juga terlihat bahwa, si orang ini, tidak terlihat melakukan action, tidak terlihat melakukan ihtiar, datang ke rumah pamannya, menagih hutang. Tapi, dia menggunakan, kota pikirannya dengan cara Alfa Telepati untuk menagih hutangnya, dan terbayar hutangnya. Itu juga action, kan? Nah, itu yang ingin saya sadarkan bahwa, yang namanya action, yang namanya ihtiar, yang namanya usaha, itu bisa tidak terlihat. Kalau bahasa dukunnya, atau bahasa spiritualnya adalah, dengan menggunakan cara halus, atau cara gaib. Oke, jadi salah kalau mengatakan, Loa tidak butuh usaha, Loa butuh, diam saja itu salah. Karena Loa tetap perlu action, tetap perlu ihtiar, tapi ihtiarnya bisa tidak terlihat. Paham ya? Oke, buat kamu yang mau komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe, klik subscribe, dan kamu share ke banyak orang, sehingga makin banyak orang sadar bahwa, yang namanya action, tidak harus terlihat. Salam dari saya, Firman Fatama. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya, dari awal sampai yang video terakhir. Saya cuaca terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat, nyalakan loncengnya, supaya Pak, kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Kaya Kehidupan. Tentu, kamu sudah nonton banyak video di Kaya Kehidupan. Dan, kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa, di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga, kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Kaya Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.